Maka dia akan dipahamkan oleh Allah tentang agama Jadi dipahamkan disini bukan kita memaknanya secara kontekstual saja Tapi kita harus memahaminya secara lebih mendalam Artinya makna terdalamnya disitu adalah Orang yang dikehendaki Allah sebuah kebaikan Dia tentu akan dibimbing Allah untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Baik itu dari mulai iya misalnya Melaksanakan aktivitas mulai iya bangun sampai tidur itu selalu mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada hari ini kita sudah masuk hari ke-8 di bulan Zerijah Besok tentunya adalah hari inti yang disebutkan Rasulullah itu dalam hadisnya bahwa Hari ke-9 Zerijah itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa Bagi orang yang mau melaksanakan puasa Jadi keistimewaannya hanya bagi orang yang mau begitu ya Kemudian kalau kita lihat secara detailnya Rasulullah menerangkan bahwasannya di hari ini adalah hari yang memiliki segala keistimewaan Sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi Jadi tidak ada satupun amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Melebihi amalan soleh yang dilaksanakan bulan ini Yakni ayam al-asyaf Ayam al-asyaf disini dimaksudkan adalah bulan Zerijah Jadi kalau kita lihat secara tekstual Amalan soleh ini kan banyak Bisa saja misalnya melaksanakan solat Yang tercantum dalam rukun Islam Dan berinfak Membantu fakir miskin Bersedekah dan lain sebagainya Jadi amalan-amalan soleh yang kita laksanakan pada bulan Zerijah ini Itu lebih dicintai Allah Dibanding amalan soleh yang Allah Dibimpin Allah kita Agar jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Perbuatan yang tentunya yang tidak dirudi Allah dan Rasulnya Makanya Di bulan Zerijah ini hanya kita dapatkan Sebuah keistimewaan dalam setahun sekali Karena tadi hadis yang pertama saya sampaikan Siapa yang dikehendaki Allah sebuah kebaikan Maka Allah akan memahamkannya kepada agama Memahami agama maksudnya adalah dibimbing Allah Namun bimbingan ini tentu harus kita Awali dari diri kita Bukan tentu kita menunggu-nunggu Artinya kita Hati kita belum terbuka Seperti itu Itu alasan yang tidak logis Sallallahu alaihi wasallam Anisiyami yaumi arafah Anisiyami yaumi arafah Jadi bukan Anisiyami arafah Jadi kalau ada kata yaum Itu kita harus merujuk kepada Waktu yang ada di tempat kita Baik Nah bukan Waktu yang ada Ini kan puasa arafah Ini kan terkait dengan pelaksanaan Pelaksanaan ibadah haji Iya Wukup di arafah Baik Kita sudah bisa melaksanakan puasa Puasa zuhijjah Menjadi momennya Momennya bukan menjadi patokan Tapi waktu setempat yang dilihat Makanya redaksinya disebutkan Anisiyami yaumi arafah Tapi kalau tadi yaumnya dihilangkan Menjadi Anisiyami arafah Kita harus Mengikuti momen yang ada di sana Ketika pelaksanaan Wukup di arafah Itu kan sembian zuhijjah Iya Tapi yang kita Perhatikan sekarang Bahwasannya Haji tahun ini Khususnya Indonesia Itu tidak terlaksana Karena musibah yang menimpa kita Berupa COVID-19 Dan mudah-mudahan kita berdoa Di tahun depan Itu semua sudah Kondusif COVID-19 Itu hilang semuanya Benar sekali Dan tentu Orang-orang yang melaksanakan haji Bisa Tercapai keinginannya Dan tentunya bisa melaksanakan Wukup di arafah Iya Ini doa dan harapan kita bersama Kedepannya tentu pak Jadi Orang yang wukup di arafah Apakah wajib melaksanakan Puasa arafah Kebanyakan ulama Berpendapat bahwa Orang yang wukup di arafah Tidak diwajibkan Bahkan ada ulama yang berpendapat Bahwa ketika Orang yang berhaji Yang melaksanakan wukup di arafah Itu melaksanakan puasa Itu hukumnya makro Karena kenapa? Karena ketika wukup itu Sangat membutuhkan Energi yang sangat banyak Makanya Di tanggal 8 Julijjah Itu disebut dengan Hari Tarouiyah Hari Tarouiyah Hari Tarouiyah Tarouiyah ini artinya Membekali dengan air Artinya membekali dengan air Persiapan Orang-orang yang Ingin melaksanakan Mukup di arafah Jadi Tarouiyah itu Sehari sebelum Tanggal 9 Julijjah Artinya Tanggal 8 Nah jadi Yang disunnahkan Ataupun Dia masuk dalam Kategori sunnah mu'akad Mendekati wajib Itu bagi orang yang Tidak melaksanakan Ibadah haji Ataupun Tidak melaksanakan Wukup di arafah Nah jadi Orang yang wukup di arafah Tidak di Tidak diwajibkan Untuk melaksanakan Kuasa arafah tersebut Begitu Mbak Nanda Baik Dan kemudian Terima kasih telah menonton